Oko ariminasan Welcome back to my channel again and konnichiwa Kali ini Lestiman akan membahas satu sejarah yang sangat loik kalau kalian belum mengetahui sejarah ini jangan di skip videonya jangan di pause dan apapun itu simak baik-baik supaya kalian tahu ya, apa yang tinggal perempuan ini? ok, istimewa akan membahas perempuan ini mempunyai tiga julukan jadi dulu perempuan ini mempunyai tiga julukan yaitu wanita yang terdapatan gelam wanita paling beruntung sedunia dan wanita yang paling tidak beruntung sedunia kenapa dibilang wanita tidak beruntung? karena dia sempat mengalami kesalahan couple selama tiga kali berturut-turut dan dia tetap selamat makanya di juluki sebagai perempuan yang terdapatan gelam latar belakang dari si Violet ini si Jezeb ini dia ini merupakan perempuan yang berkebangsaan inggris campuran Argentina dia ini dulu sangat cantik katanya sangat cantik sekali cantiknya wow dan dan dia dulu bersekolah di sekolah biara nah ketika ayahnya meninggal ibunya bekerja sebagai pramugari di sebuah kapal atau dia kerja di sebuah kapal Mesir nah ketika akhirnya dia mengikuti jejak ibunya untuk menjadi pekerja di kapal Mesir nah pekerjaan pertama dia mengikuti dia kerja di salah satu perusahaan kapal Mesir di Inggris nah ketika dia mengikuti kapal tersebut yaitu namanya kapal Olympic pada tahun 1911 kapal itu terjadi sebuah tabrakan dengan kapal perang Inggris dan akhirnya apa guys kecelakaan tersebut tidak membuat perempuan ini tidak perempuan ini selama kecelakaan tersebut nah yang kedua kalian pasti tahu film Titanic Titanic yang filmnya yang apalah itu jadi si Violet ini juga merupakan korban dari tenggelamnya kapal Titanic ini kalian kan tahu kapal Titanic itu nabrak es nah dia juga salah satu orang yang selamat dari kecelakaan tersebut dia berhasil berjuang masuk ke sekoci 6 16 kalau gak salah ke sekoci 16 akhirnya dia turut selamat dengan perubahan lain lalu yang ketiga yang paling parah yang terakhir dia kedua kecelakaan tersebut itu tidak membuat dia untuk peubat untuk kok saya jadi biasa berarti untuk apa untuk kerja di kapal pesiar mending saya cari pekerjaan lain tapi dia tidak guys jadi si Violet ini tetap mengambil ke kirinya untuk bekerja di kapal pesiar nah waktu itu waktu itu waktu itu dia bekerja di kapal pesiar dari Titanic dari Titanic kan dia berpindah ke kapal Brightonik jadi kapal Brightonik ini kapal kembaran dari Titanic nah setelah Titanic ini tenggelam akhirnya Angus mengeluarkan kapal selam eh kapal selam lagi kapal pesiar mereka yang baru Brightonik yang baru yaitu namanya Brightonik nah Brightonik ini dialifungsikan sebagai kapal rumah sakit berjalan dimana pada waktu itu masih masih perang dunia pertama kan baru jadi mereka mengangkut para prajurit-prajurit Inggris untuk kembali ke Inggris dengan dan merawat prajurit-prajurit prajurit-prajurit Inggris ini di kapal tersebut dan mereka men menabrak kerajao yang ditanam oleh kapal selam Jerman nah ini kan terjadi ledakan besar waktu itu dan apa yang terjadi guys Violet ini tetap selamat nah sungguh luar biasa tetap selamat nah kesaksian dari Violet sendiri tuh katanya dia kena baling-baling kapal di kepala kepalanya dia baling-baling kapal di kepalanya dia sampai kepalanya tuh sempat terjadi benturan yang ah itu sebetulnya apa segala macam yang yang lesnimal searching-searching di Google ceritanya tuh seperti itu tapi dia tetap selamat tetap selamat tetap selamat kenapa karena katanya di Brightenic ini takutnya seperti kapal Titanic akhirnya mereka menyebabkan lebih banyak sekoci-sekoci daripada yang ada di kapal-kapal pesiar sebelumnya yang tenggelam karena memakan korban juga cukup lumayan sehingga kapal Brightenic waktu kapal Brightenic ini jatuh bukan dia tahu apa meledak terus semua tenggelam itu lumayan banyak ya lumayan banyak yang selamat sekitaran tinggal seri-seribu orang lah selamat termasuk si Violet itu wah hebat oke semoga kali ini kalian bisa belajar tentang sejarahnya si Violet kalau ternyata ada perempuan yang seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih